Ya Shalom saudara-saudara yang saya kasih hari ini saya akan mengajak saudara untuk merenungkan firman tone ulangan 19 S1-13 kemarin kita sudah jelas kita tentang bertenun dan bernubuat di hari Kamis hari Jumat ini ingat besok ada ibadah online ya saudara seperti biasa on-site di pik dan di Arabatik sudah pasti nanti ada ada informasi yang ada di layar ini ya saudara ya Nah sebelum kita memulai untuk merenungkan ulangan 19 ayat 1-13 mari kita berdoa biarlah firmanmu menjadi kekuatan remah bagi setiap kami masing-masing dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa-doa syukur haleluya amin ayat 1-13 saya akan baca beberapa ayat saja nanti kita ke 11 dan sampai 13 apabila Tuhan alamu sudah melenyapkan bangsa-bangsa yang menegrinya diberikan kepadamu oleh Tuhan Tuhan alamu dan engkau sudah menduduki daerah mereka dan diam di kota-kota dan rumah-rumah mereka maka engkau harus mengkhususkan tiga kota di dalam negeri yang diberikan Tuhan alamu kepada untuk diduduki engkau harus menetapkan jauhnya jalan dan membagi dalam tiga bagian wilayah negeri yang diberikan Tuhan alamu untuk memiliki olemu supaya setiap pembunuh dapat melarikan diri kesana inilah ketentuan mengenai pembunuh yang melarikan diri kesana dan boleh tinggal hidup apabila ia membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak membenci dia sebelumnya nah ini kan ayat ini bisa menjadi polemik ya saudara ya jadi Tuhan juga sudah menyediakan tempat-tempat khusus bagi mereka yang punya kes membunuh pada zaman itu Hai dan mereka boleh melarikan diri ke daerah tiga tempat itu untuk mereka tetap hidup Hai nah mereka walaupun tidak sengaja dan dengan tidak membenci dia sebelumnya artinya kejadian itu tidak sengaja ya spontanitas atau bisa jadi defensif ada orang mau bunuh dia akhirnya dia menjaga dirinya dan akhirnya orang itu mati yang mau membunuh dia atau menyakiti dia atau melukai dia itu dijaga ke arah situ nah memang polemik saudara Hai jadi sistemnya pertahanan bukan sistemnya dia membunuh atas dasar kebencian dan bukan karena membenci dia dan dia bukan disengaja tapi peristiwa itu jadi secara spontan jadi pasif menjadi aktifkan gitu ya itu disiapkan nah ini adalah bagian yang mau dikasih tahu bagi kita bahwa Tuhan juga mempersiapkan tempat-tempat perlindungan itu buat mereka ayat 11-13 tetapi apabila seorang membenci sesamanya manusia dan dengan bersembunyi menantikan dia lalu bangun menyerang dan memukul dia sehingga mati kemudian melarikan diri ke salah satu kota itu maka haruslah para tua-tua kotanya menyuruh mengambil dia dari sana dan menyerahkan dia kepada penuntut tebusan darah supaya ia mati dibunuh janganlah engkau merasa sayang kepadanya demikianlah harus kau hapuskan darah orang yang tidak bersalah dan dari antara orang Israel supaya baik keadaanmu saudara bisa paham ya saudara-saudara sedangkan orang yang membenci dan kemudian dia membunuh dia lari ke kota yang tadi yang saya sampaikan itu malah harus dipanggil oleh tua-tua dia apa dihukum mati lu jangan sayang namanya orang jadi ini ada ketegasan ada nilai juga pengampunan tapi di satu sisi ada ketegasan nah memang susah untuk dapat dimengerti secara logis karena tadi saya bilang ini berpolemik tapi inilah aturan mainnya suka tidak suka firman Tuhan udah bicara begitu kalau kita pakai perasaan masalah tapi cara pandang Tuhan melihat peristiwa itu adalah fair dan cara pandang Tuhan melihat itu dengan cara berpikir keadilan dan kebenaran jadi ruangnya itu lurus lebih tepatnya nah ini menjadi bagian bagi kita untuk kita masing-masing melihat ya saudara supaya kita memahami saudara jadi kita bisa lihat ada orang-orang yang bertindak sesuatu yang salah atas azaz kebencian dan atas dasar dia bukan benci dia merangkum dengan baik nah ini yang menjadi hikmat bagi kita supaya kita bisa memutuskan segala sesuatu dengan tempat mari kita berdoa terima kasih untuk hari ini kami berterima kasih diberikan pencarahan baru oleh Tuhan dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa mencap syukur halil yang amin tetap semangat berpikir positif God bless you all